Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya update ya Untuk OpenWRT RRSTB Terutama diperuntukkan untuk A95X teman-teman Yang menggunakan Amlogic S912 ya Jadi ini bukan untuk HG dan bukan untuk B teman-teman Melainkan untuk STB tipe A95X ya Nah disini menggunakan kernel 54.128 plipi teman-teman Dimana kernel ini merupakan kernel yang paling mantap sih menurut saya teman-teman Di SR7 ini tentunya saya update untuk tunnel-tunnel ya Yaitu OpenClass tentunya teman-teman sudah menggunakan OpenClass yang terbaru sampai saat sini Sampai pada saat video ini dibuat ya maksudnya Disini sudah menggunakan versi 0.45.47 beta teman-teman Nah kemudian di update-tunnel ini saya sudah sertakan Apa namanya saya sudah sertakan Rule providers untuk ngeblokir iklannya teman-teman Jadi biar lebih mantap blokir iklannya untuk pengguna handphone ya Seperti itu Karena jika hanya menggunakan adblock Pengguna PC sih memang mantap Tapi pengguna handphone Sepertinya hanya sedikit ya yang bisa di blokir teman-teman Jadi saya tambahkan untuk rule provider Dan tidak memberatkan OpenClass karena ini dimasukinnya di reject ya Jadi tidak ada rule tersendiri teman-teman Nah baik jika teman-teman menemukan website-website tertentu yang ingin teman-teman buka Namun tidak bisa coba tinggal diperiksa ya di rule providersnya Terutama di reject ini teman-teman Mungkin ada yang nyantol disini silahkan di Beri uncomment ya atau tanda pagar di depannya Seperti itu teman-teman Jadi adblock masih tetap saya ikutkan disini Dan libernate serta exderm itu tidak ada perubahan teman-teman Sama seperti sebelumnya ya Seperti itu Nah disini saya sudah tambahkan load balancing Karena banyak teman-teman yang bingung ya Load balancingnya dimana sebenarnya sudah ada teman-teman Tapi masih dalam bentuk script ya Soalnya ini menggunakan Apa namanya script Auto detect modem dari firmware router teman-teman Sebenarnya sudah ada untuk load balancing Akan tetapi Wajar sih jika dipertanyakan ya Karena memang pada umumnya Teman-teman mungkin sering menggunakan load balancing disini Atau dengan kata lain multi one ya Jadi saya sudah tambahkan disini teman-teman Tetap support Tetap bisa berjalan berbarengan dengan script yang ada di Router scriptnya Nah seperti itu ya Jadi disini sudah ada Menu load balancing di network Untuk memodifikasi atau men-setting interface-nya teman-teman Kemudian di bagian status disini sudah ada load balancing juga Di menu statusnya ya untuk melihat Indikator connect tidaknya disini teman-teman Jadi seperti itu ya Masalah disable disini note tracking itu karena memang tidak ada modem yang terkoneksi Jadi tinggal disetting disini ya teman-teman bisa dilihat disini Disini bisa diedit ada enable online Ini tinggal di enable online ya seperti itu Kemudian untuk one 2 sama ya Disini tinggal di enable dan di online kan teman-teman Seperti itu Nah kemudian tambahan lain disini ada juga ya Seperti yang teman-teman request sebelumnya itu Cuman tidak bisa ditampakkan disini Itu adalah load indicator ya Pada saat ada internet maupun tidak ada internet teman-teman Jadi load yang di Load power SDB nya itu nanti akan berkedip Merah biru secara bergantian Jika ada internet Seperti itu ya Jika tidak ada internet itu akan Nyala biru Tidak berkedip merah teman-teman Seperti itu ya Baik Tidak terlalu banyak sih yang bisa saya jelaskan disini Karena yang lainnya sama saja ya Saya hanya update dan Improve Beberapa sistem yang Penunjang untuk mempercepat Speed loading teman-teman Jadi seperti itu ya Jadi ini sangat seringan sekali Apalagi berjalan di A95X Yang prosesornya sudah octa core teman-teman Nah baik Terima kasih banyak disini Tidak ada kewajiban untuk update Tidak ada keharusan untuk update Dan tidak pula Diharuskan untuk nonton Jadi terserah teman-teman Mau Di download Mau tidak Terserah Saya hanya mengupdate Karena memang Saya Selalu memperhatikan Filmware yang saya build sendiri teman-teman Seperti itu ya Baik Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh